Bawaslu Magetan mendapat laporan ada seorang peserta pelantikan pengawas TPS yang masih aktif di salah satu partai politik. Untuk menyikapi ini, Bawaslu akan melakukan pengecekan seluruh peserta yang sudah terlanjur dilakukan pelantikan tersebut. Bawaslu Magetan telah melakukan pelantikan pengawas TPS di masing-masing desa sebanyak 2012 orang. Dalam pelantikan tersebut ada warga yang melaporkan seorang peserta pengawas yang dilantik masih aktif di partai politik. Ketua Bawaslu Magetan, Muhammad Kilat Adi Nugroho, membenarkan ada seorang warga yang melaporkannya. Untuk menyikapi itu, Bawaslu Magetan akan melakukan pengecekan di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Sejauh ini masih berjalan dan juga melakukan karifikasi ke Bawaslu tingkat kecamatan, mengingat yang melakukan rekrutmen pengawas TPS adalah Panduas Cam. Sedangkan berdasarkan aturan sebelum melakukan pendaftaran, wajib memahami syarat-syaratnya, salah satunya tidak aktif di salah satu parpol. Tadi ada masyarakat yang melaporkan dugaan ya, ada PTPS yang terlantik itu terdaftar di SIPOL, seperti itu. Nah, ini laporan tadi kita terima, sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih atas, apa namanya, partisipasi masyarakat dalam ikut, mungkin, apa namanya, mengawasilah, apa namanya, nama-nama yang sudah keluar, itu bagaimana. Dan untuk selanjutnya, kita akan proyek dulu, itu seperti apa, dan kita lakukan sesuai regulasi. Yang mana dalam hal ini, di Bawaslu kita nanti akan melakukan rapat plenum bersama seluruh pimpinan yang ada. Karena untuk memutus itu, itu juga butuh nanti kajian, juga seperti itu dari masing-masing pimpinan seperti apa sih, nah untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang intinya, kita melakukan sesuai regulasi. Nah, jauh hari, sebelum pengumuman Bukur DFS Depo juga sudah menyampaikan sebenarnya terkait hal ini, intinya, harap bersih dari SIPOL. Nah, intinya nama-nama yang akan dihubungkan, tolong bersih dari SIPOL. Artinya, kita juga sudah melakukan filter dari awal. Sementara itu, Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat, mengingat aturan terbaru sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL.